Nah sekarang kita ada di tingkat 8 Kita bisa melihat langsung ke Masjidil Haram Walaupun gak langsung melihat ke Kaabah ya Jadi jaraknya di Hotel Rayana Ke Masjidil Haram itu sekitar 200 lah ya 200 meteran Lihat di atas ya Itu tower zam-zam Masya Allah Ini pemandangan dari atas ya Di kamar tingkat ke 8 Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di blok saya Dan di video ini saya mau merekomendasikan ya Buat teman-teman siapa aja yang mau umroh Tapi sebelum kalian berangkat Itu harus tahu dulu programnya Nah kalau programnya Bapak ini tuh Ongkosnya 23 jutaan 23 jutaan Bintang 4 Jadi 23 juta 23 juta lima ratusan lah ya Programnya sembilan hari Tapi hotel Bintang 4 dan sangat dekat dengan Masjid Iya Hotelnya Bintang 4 Jaraknya antara hotel dan Masjid itu sekitar 150 sampai 200 meteran lah Dan sekarang saya mau review hotel Bintang 4 juga ya Biar kalian tahu siapa tahu ada yang mau umroh dekat-dekat ini Tonton video saya Mudah-mudahan bermanfaat Seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini Silahkan kalian klik like Subscribe bagi yang belum biar nambah semangat bikin videonya Dan lebih semangat buka fakta unik dan menarik Seputaran Saudi Arabia Khususnya di Jeddah guys Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI Silahkan follow Instagram di bawah Bisa DM saya serah langsung Nah hotelnya Ini ya bos Yang mana? Rayana itu ya? Dekat Elap Masa Air ya Kalau tidak Rayana kita di Elap Kalau tidak di Elap kita di Elap Semuanya area Ajihad itu bintang 4 ya Kalau bintang 7 ada nggak bos? Puyang itu Oh Puyang Sekarang kita mau masuk ke Rayana Ajihad Hotel Dan mau review layanannya seperti apa Dan kebetulan ini ada GD Umrohnya dari Dari mana pak bos? PT Intan Raudoh Madinah Kabupaten Garut Jawa Barat Nah kalian silahkan ya Ini saya rekomendasikan Ada travel Umroh dari Garut ya Garut Garut Berizin PPU nomor 475 Wah komplit Mantap jiwa Insya Allah Jadi hotel Rayana Ke Masjidil Haram itu jaraknya sekitar 200 meteran ya Nah ini hotelnya Dan saya tidak lupa ditemani sama sahabat Saya aduh kangen banget ya Saya sudah Temu hari ini Iya Sudah berapa hari Ceng sekarang? Seminggu? Semingguan lah Seminggu ya Dan saya tidak bisa bawa mobil Masuk ke area ini ya Nah ini hotelnya Di dalam ada Kang Iran Ada Di dalam Di tingkat berapa pak bos? Tingkat berapa? Kebetulan sekarang di lantai 8 Sekarang kita mau naik ke lantai 8 Di sini lobbynya Tuh lihat bagus ya Jadi turun dari Kamar itu kita bisa belanja di sini ya Ini interiornya Bintang 4 juga mewah lah Assalamualaikum 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 Nah buat teman-teman Kalau misalkan turun dari Kamar itu kita bisa belanja Seperti abaya Ada kampulus ya Amina Tuh murah-murah Ini 65 ya 65an Bagus lah Itu ada Kopi ya Wah pokoknya mantep Sekarang kita mau masuk ya Kalau setelah sholat itu Lihat berdesakan Penuh Pokoknya ikutin terus ya Sekarang kita udah nyampe Di tingkat berapa? Tingkat 8 ini Tingkat 8 ya Nah sekarang ini tingkat 8 Kamar nomor berapa nih? 11 Di depan Sekarang kita kamarnya disana Nah ini kamarnya ya Udah kebuka Jangan dulu ke kamar mandi Kita lihat dulu Nah ini kamarnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini disini saya udah Udah ditunggu sama teman saya Kang Irlan Gimana kabarnya? Alhamdulillah siap Cuma sedikit batuk ya Gak apa-apa Iya kecapean lah Maklum kan Ini berdua jadi gede umruh sekarang Nah sekarang kita ada di tingkat 8 Kita bisa melihat langsung ke Masjidil Haram Walaupun gak langsung melihat ke Kaabah ya Jadi jaraknya di Hotel Rayana Ke Masjidil Haram itu sekitar 200 lah ya 200 meteran Lihat di atas ya Itu Tower Zamzam Masjidil Haram Ini pemandangan dari atas ya Di kamar tingkat ke 8 Di depannya itu ada Hotel Makarim Masjidil Haram Ini kasurnya Buat berdua ya Iya Berdua Acak-acakan ya maklum lah Ini Dudaka paksa Kita lihat Kamar mandinya Nah ini kamar mandinya Ya bagus lah ya Walaupun kecil Itu ada Ikhrom punya siapa Gak tahu Nah ini kamar mandinya Sudah ada yang mandi Kayaknya basah Makar belum Berapa namakan belum Belum Ya itu tadi Jadi kalau kalian misalkan mau umroh Dengan biaya 23 jutaan Dapat Hotel Bintang 4 Jadi Berapa hari Kang Ilan 9 ya 9 hari 9 hari Jadi berapa hari di Madina Madina kemarin 4 hari Di Madina 4 hari Di Mekah 5 hari Jadi 9 hari Ya Sekarang saya Paket yang ini Di Madina 4 hari Di sini Berapa hari 4 hari Dijedah 1 hari Oh jadi Di Madina 4 hari Di Mekah 4 hari Dijedah 1 hari Sekarang Saya mau ke tempat makan Ayo Kang Ilan Ayo makan Makan dulu ya Ini pada pilek Pada kedinginan di Madina Kemarin berapa derajat sih Madina sampai 13 derajat sekarang Luar biasa Ditaip aja Nggak nyampe loh Segitu Oh gitu Ini kuncinya Ya kuncinya Bawa aja Cabut Saya bawa pulang Sekarang kita ke tempat makan Tingkat berapa itu Tingkat PR Nah ini 8 floor ya Yang mana Service elevator ini Rusak ini Nggak 23 juta Alhamdulillah lah Segini hotel bagusnya Itu yang saya heran Setiap kamar Nggak ada yang ketutup Guys Karena aman Misalnya Iya Aman Pokoknya ikutin terus Jangan lupa Di subscribe Nah sekarang Kita udah Nyampe di tempat makan Jadi makannya Seperti ini Ini menunya Apa aja nih Indonesian banget Indonesia banget Ya Menunya Iya siap Ayo Ini Ini Makannya Diam-diam Menghanyutkan Ayo Ayo siap Aduh Era di kameranya Pencitraan Jadi ini tempat Makannya Bagus ya Masya Allah Ada jatah makan Dua orang lagi Maksudnya Iya Jadi Saya kesini Bawa jatah makan Dua orang lagi Oh iya Iya Ini kok Makannya segini Biasanya setamruan Jadi makan itu Pagi Sarapan Pokoknya satu hari Tiga kali Satu hari Tiga kali ya Iya Ini makannya khas Indonesia Bahkan disana Ada sambal Sambal apa Kecap Sambal kecap Ini sambal apa ini Ini sambal apa ini Saya juga sekarang Nah minumannya Kita tinggal milih Mau jus Terus Mau air Biasa Air putih Ada kopi juga Ada kopi juga Kita tinggal Sepuasnya disini Ada susu Ceng bawa air putih juga Ya Siap Tuh Makannya kita Disini Masya Allah Kita berjamaah Makannya Biar Mantap jiwa Biar niimat Bismillahirrohmanrohim Abis dengan Tengkitingali 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 Biasanya ini ya Atau enggak Tengkitingali Tengkitingali Iratidak banget Iratidak banget Porsinya memang besar Big size dong Sesuaikan Ini belum nama Nama dulu ya, yuk Masya Allah Bismillah Menu makan saya mantap Orang sukses makannya harus banyak Bismillah Makan bareng Youtubers Ga selesai-selesai Masya Tapi Alhamdulillah kita juga bisa makan bersama Bos Trapel Bukan Bos Bosnya disana Jadi kita sama Bosnya guys Ini apa lokal nih Gak ketaip Gak ketaip Gak ketaip Sudah Amin 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 Facebook, Instagram Dan share juga ke grup PA kalian Biar channel saya nampak berkembang Buat yang mau umroh Sebentar saya tulis nomor Pak Bos ini di kolom deskripsi Jangan lupa Jangan lupa mampir ke channelnya Sobat TKI Dan Kang Irlan See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih